Pertikaian tersebut rekam kamera pemilik warung dan viral di media sosial saat tiga remaja menggunakan senjata tajam turun dari sepeda motornya mengejar salah seorang remaja yang masuk ke dalam warung yang hendak tutup di Kampung Cipetir, Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Beruntung pertikaian dilerai pemilik warung dan menyelamatkan salah seorang remaja yang akan menjadi bulan-bulanan geng motor. Menurut pemilik warung, kejadian tersebut bermula saat adanya ejekan dengan melontarkan kata-kata hinaan saat berpapasan di jalan dengan menggunakan sepeda motor. Tiga remaja yang membawa senjata tajam langsung mengejar sambil mengeluarkan sebilah celurit. Beruntung tidak terjadi penganiayaan. Cuman yang masuk ke dalam itu emang bikin ulah, dia sama temannya, satu motor. Dia bawa senjata juga, terus dia ngata-ngata imunnya, sambil dia bikin ulah gitu lah, itu matching emosinya anak-anak. Terus dikejar, pengen tau kenapa dia gitu gitu. Yang satu kabur, yang satu ya toh. Akhirnya dia kabur. Sementara itu dari kejadian tersebut, pihak kepolisian Polsek Cibu Bertengah menyelidiki aksi geng motor yang meresahkan tersebut dengan meminta keterangan saksi dan rekaman video yang viral di media sosial. Sementara kami belum dapat laporan secara resmi. Hanya terkait beredarnya video, pengacaman. Kami telah tugaskan Pak Kanditreskrim, kemudian Pak Kanditreskrim, kemudian Pak Kanditreskrim, untuk meneliti kebenaran dari video tersebut.